Saudara Begat Cawapres, 22 Desember mendatang akan membahas masalah ekonomi kerakyatan. Tapi sebenarnya seperti apa kondisi real ekonomi Indonesia saat ini? Dan apakah visi-misi dari pasangan calon presiden, calon wakil presiden ini sudah menghadirkan harapan, bukan solusi yang konkret soal ekonomi Indonesia? Kita perbincangkan hal ini, saudara bersama saya sudah hadir, ekonomi dari Universitas Indonesia, Yusuf Ibisuno yang juga adalah Direktur dari IDES. Terima kasih Pak Yusuf sudah bersama Nilo sehat selalu. Selamat bersama Mbak Nilo. Pak Yusuf, kalau kita bicara soal masalah ekonomi, Anda mungkin sudah membaca visi-misi dari ketiga calon presiden, wakil presiden kita ya? Apa yang Anda tangkap? Secara umum Mbak ya, ini belum ada terobosan ide gagasan yang besar gitu ya, ada narasi besar untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Dari pasangan capres yang ada ya, setidaknya memang ya, ini dari 02, pasangan 02 dan 03, itu terlihat masih sangat ingin melanjutkan pemerintahan yang sekarang gitu. Sedangkan pasangan 01 yang ingin menunjukkan diri lebih berbeda, ingin membawa Anda perubahan, namun walaupun ide gagasannya cukup menarik ya, tetapi tidak mampu menjelaskan bagaimana cara dia merahi itu dengan cepat dan tepat gitu ya. Nah, jadi kita secara umum sebenarnya masih belum puas melihat visi-misi tersebut ya, masih agak gampang kita memilih. Tapi kalau kita bicara Pak Yusuf soal ekonomi Indonesia secara real, kita lihat data BPS misalnya yang menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi kita di angka 4% ya, di bulan 3-2 tahun ini ya. Itu kondisi yang positif menurut Anda atau bagaimana? Kita melihat ada sesuatu yang agak mengkhawatirkan pasca pandemi ini, yaitu apa? Ketika pertumbuhan ekonomi pasca pandemi ini melaju dengan cepat, begitu, tapi kesejahteraan rakyat ini kelihatannya tertinggal di belakang. Itu apa indikatornya? Penanggulan kemiskinan meskipun masih terus menunjukkan perbaikan ya, tapi lambat. Kemudian yang kedua yang agak mengkhawatirkan adalah kesenjangan. Kesenjangan kita naik, terutama yang kelas teratas. Nah, kita melihat pola pemulihan ekonomi kita itu sangat didrive, sangat didorong oleh sektor-sektor tertentu saja. Dan sektor-sektor tertentu ini menguntungkan kelas atas. Misalnya apa itu? Misalnya adalah komoditas meningkat ya, tambang, batubara, sawit, begitu ya. Nah, ini kelas-kelas oligarki, penguasa sektor sawit dan batubara kita melonjak kekayaannya. Kemudian yang kedua juga pulihnya sektor keuangan. Sektor keuangan cepat pulih. Kemudian yang ketiga, sektor yang cepat pulih itu juga transportasi. Akomodasi pariwisata. Nah, ini lagi-lagi juga nggak banyak melibatkan kelas bawah. Jadi, begitu pemulihan kita berjalan cepat, sampai 5 persen, gitu. Tapi yang sebagian besar masyarakat itu tinggalan sebenarnya. Ini juga menjelaskan mengapa kok pemerintah itu sangat gencar sekali mengeluarkan bansos. Untuk apa itu? Menguatkan daya beli rakyat. Itu solusi yang jitu? Jangka pendek ya? Jangka pendek saja? Jangka pendek saja. Angka kemiskinan kita sebenarnya seperti apa sih? Angka kemiskinan kita pasca pandemi ini sudah turun ya mbak ya. Sudah balik ke level sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan kira-kira sudah di bawah satu digit ya. Di kisaran 9, sekian persen. Nah, ini sekarang terakhir sudah di kisaran 9,36 persen. Saya nggak salah ya. Tapi ini kan angka resmi dari BPS mbak ya. Faktanya adalah Kemiskinan kita itu adalah di kisaran sekitar 40 persen kelas terbawah. Indikatornya apa? Jadi indikatornya yang paling jelas adalah jumlah penerima bansos. Kalau kita misalnya melihat gini, Mbak Niluh ya. PKH, Program Keluarga Harapan. Itu tahun 2015, itu baru 3,5 juta jumlah penerimanya. Di 2018, itu sudah 10 juta. Kita kan melihat secara umum, wah ini pemerintah berarti komitmen menanggulan kemiskinannya tinggi berarti gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini jangan-jangan merupakan lebih merupakan upaya untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam menciptakan napangan pekerjaan yang berkualitas secara luas dan lemahnya komitmen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kecil, UMKM gitu. Buktinya begini, kalau pemberdayaan ekonomi rakyat itu berjalan dengan baik, UMKM, dan juga penciptaan napangan kerja secara luas itu terjadi, rakyat ini sudah kuat harusnya daya belinya. Jadi Anda menganggap pemerintahan Pak Jokowi ini masih lemah dalam hal tadi? Saya menangkapnya demikian. Pemerintah Pak Jokowi ini resep utamanya dua kalau kita melihat. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi tambang. Omnibus Law ini kalau kita melihat, fokus utamanya adalah di memfasilitasi investor untuk tenaga kerja yang murah dan mudah direkrut. Kemudian yang kedua, memudahkan pengadaan lahan. Dua kombinasi ini menghasilkan masuknya investor ke industri-industri yang lebih banyak ke padat modal. Kalau kita melihat. Sedangkan yang industri yang padat karya, yang masuk ke industri pengolahan, masih tetap lemah. Yang paling dibutuhkan untuk kemudian di masalah itu apa? Solusi paling seharusnya paling jitu. Kita seharusnya tidak boleh terus-terusan bergantung kepada Bansos. Ini Bansos kita kebijakan, menurut saya salah arah begitu. Ketika Bansos kita perkuat, itu bahkan sebelum krisis. Kalau krisis wajar, semua butuh bantuan. Tapi ketika krisis, belum ada krisis dan sekarang krisis sudah selesai, ini masih terus. Ada yang salah dengan kita. Jadi ke depan kita harus membuat kesejahteraan rakyat ini lebih substantif. Lewat mana? Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi rakyat UMKM. Dimana ini, satu adalah sektor pertanian. Pertanian pangan, peternakan, perikanan. Jadi Anda sebagai seorang ekonom, sudah melihat visi misi ketiga cawapres-cawapres, sudah melihat juga bagaimana mereka selama ini, apa yang mereka sampaikan ke publik, janji masalah kesejahteraan itu hal yang selalu diucapkan oleh mereka. Tapi Anda optimis bahwa itu bisa mereka ciptakan? Jujur kita harus melihat, ini agak mengkhawatirkan Pak ya. Paling tidak dari visi misi ini baru ya. Kita melihat belum ada satu hal yang benar-benar sebuah narasi besar yang kuat, yang bisa. Kita melihat disitu ada harapan perubahan yang signifikan gitu ya. Nah sekarang yang kita melihat memang wacana yang lebih kuat dari tiga. Ini kan dua pasang cawapres kita ini kan sangat kuat narasi melanjutkan ya, melanjutkan pemerintahan yang sekarang program-programnya. Nah ini kita berharap tolong jangan terlalu program yang sekarang sebagai sebuah yang harus benar-benar dilanjutkan. Kalau memang harus dirubah-rubah saja. Tidak bisa hanya sekedar melanjutkan? Tidak bisa, harus ada perbaikan. Melanjutkan oke lah, tapi harus diperbaikan dong. Ini harus diakui secara gentle oleh mereka. Angka-angka kita berbicara demikian masalahnya, sampai saat ini. Kita tentu menantikan nanti ya, urayan konkret mereka mudah-mudahan saja disampaikan pada saat debat cawapres nanti. Mudah-mudahan Pak ya. Saya yakin Anda semangat untuk menunggu ini urayan dari mereka ini. Kita tunggu sama-sama. Pak Yusuf Ibisono, Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia yang juga ada Direktur Ideas. Terima kasih sudah berbagi pandangan diri dulu. Sama-sama. Sama-sama nih loh.